JAK SANGKUM POSEN Dalam sebuah tulisan Sohogi yang kemudian diberi judul Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, pada halaman 149 disebutkan, jika Kornel Simanjuntak adalah seorang pemuda yang pada waktu itu dipenuhi dengan idealisme yang luar biasa. Gi bahkan memujinya teramat besar, namun siapakah sebenarnya Kornel Simanjuntak? Sosok yang kita kenal sebagai pencipta lagu Maju Tak Gentar ini terlahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tahun 1921 silam. Selain sebagai seorang pencipta lagu-lagu heroik dan patriotik Indonesia, dia juga dianggap sebagai tokoh yang membawa bibit unggul perkembangan musik Indonesia. Semasa muda, ia sempat menjadi seorang guru di Magelang. Hanya beberapa bulan kemudian, ia pindah ke Jakarta dan mengajar di SD Fan Lead. Namun, karena tidak puas dengan apa yang ia lakukan, ia beralih profesi dan bekerja pada kantor kebudayaan Jepang, Kemin Bunka Shidoso. Dari sanalah, ia mulai menelurkan sejumlah karya-karya musiknya, terutama musik-musik propaganda Jepang. Seperti menanam kapas, menabung, bikin kapal, dan lagu hancurkanlah musuh kita. Pekerjaan itu, ia lakoni sebagai media untuk berlatih dan juga sebagai upaya untuk mempertahankan hidup. Kornel Simanjuntak Banyak berguru pada Peter C. Koston, Ray, serta Mendiang Sujasmin. Namun, pergumulannya dengan dunia seni ternyata telah banyak ia lakukan. Pada tahun 1944, Kornel Simanjuntak sering melakukan kerjasama dengan sejumlah sastrawan dalam menggarapan pentas keliling ke sejumlah kota-kota kecil dan di sudut-sudut Jakarta. Beberapa nama seperti Sanusi Pane, J.E. Tatengkeng, dan Usmar Ismail telah banyak memberinya kesempatan untuk berkolaborasi dalam menciptakan musik dan lagu-lagu mereka. Bahkan, dalam sebuah kesempatan, Kornel Simanjuntak bersama Usmar Ismail juga mengagas sebuah film yang berjudul Bayangan di Waktu Fajar. Film ini semula dilatari oleh lagu citra yang digubah liriknya oleh Usmar Ismail dan diaransemen oleh Kornel Simanjuntak pada tahun 1943 dan baru diproduksi setelah dimuat di majalah Jawa Baru pada tahun 1946. Pada tahun yang sama, film itu pun kemudian diproduksi. Bahkan, lagu inilah yang kemudian dijadikan sebagai lagu tema bagi penyelenggaraan festival film Indonesia dan dijadikan nama piala penghargaan bagi insan perfilman Indonesia. Dalam pengakuan misbah dan juga Sumar Jono mengungkapkan pengambilan keputusan untuk menjadikan lagu citra sebagai tema lagu FFI dan juga nama piala FFI disetujui dengan spontan saat mereka sama-sama dalam perjalanan dengan becak sebab dalam pengakuan mereka mengungkapkan kata citra sangat mudah untuk diingat dan memiliki image yang tepat. Selain memiliki pengalaman dalam bermusik, Kornel Simanjuntak juga memiliki segudang pengalaman dalam bertempur. Di tahun 1945 hingga 1946, ia pernah mengarahkan moncong senjatanya kepada tentara Gurka, tentara Inggris. Namun malang dalam sebuah pertempuran di daerah Senen Tangse Penggorengan Jakarta, pahannya tertembak. Dia pun dirawat di RSUP. Meskipun belum sembuh benar, ia diselundupkan ke Karawang untuk menghindar dari serangan Gurka yang tengah melakukan pembersihan. Dari Karawang, ia kemudian dikirim ke Yogyakarta. Di kota inilah, kemudian lahir lagu-lagu heroik dan patriotik. Karya-karya yang luar biasa, membuat setiap orang yang mendengarnya terhipnotis pada sebuah semangat perjuangan. Beberapa lagu yang ia guba di kota budaya itu antara lain, Tanah Tumpah Darah, Maju Tak Gentar, Pada Pahlawan, Teguh Kukuh Berlapis Baca, dan Indonesia Tetap Merdeka. Peluru di paha Kornel, Konon tetap bersarang ketika penyakit kronis TBC menyerangnya. Penyakit itulah yang mengakibatkan sosok pahlawan ini meninggal dunia pada 15 September 1946 di sanatorium Pakem Yogyakarta dalam status perjaga. Ia dimakamkan di pemakaman Kerkop Yogyakarta. Menjelang maut, Kornel masih sempat mengangkat telepon untuk menyampaikan pesan, namun entah kepada siapa. Dan belum sempat pesan itu tersampaikan, Kornel jatuh dan meninggal dunia. Menurut rekanya, sesama pejuang, Karkono Kamajaya, menjelang ajal, ia masih sempat menulis lagu berjudul Bali Putra Indonesia. Lagu yang ditulis dengan gamelan itu bahkan belum ia rampungkan. Dalam pandangan Binsar Sitompul, karya-karya musik Kornel Simanjuntak memiliki kehasan yang cukup dominan. Menurutnya, karya-karya Kornel Simanjuntak sangat kuat dan tidak terkesan dibuat-buat. Ya, hal ini didasari oleh suasana penciptaan yang berbeda. Binsar juga mengatakan, lagu-lagu Kornel Simanjuntak cukup sederhana, sehingga terasa seolah tidak ada usaha menemukan tema. Begitu lancar, mengalir seperti air. Bagi Binsar, lagu-lagu Kornel adalah sebuah kesatuan antara lirik dan musiknya. Ya, meski demikian, pengorbanannya untuk Indonesia ternyata baru diakui negara yang dibesarkannya pada 33 tahun setelah Indonesia merdeka. Melalui usul yang diberikan para seniman yang tergabung dalam sasana Vokalia Yogyakarta, pimpinan Suyudono HR, akhirnya jasad Kornel yang semula dimakamkan di Kerkhof, Yogyakarta, kemudian dipindahkan ke Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta pada tahun 1978. Semula, usulan tersebut sempat tidak disetujui, lantaran Kornel tidak memenuhi persyaratan. Ia hanya mewariskan tanda kehormatan, piagam satya lencana kebudayaan, yang dianugerahkan pada tahun 1961 oleh pemerintah Indonesia. Hal inilah yang kemudian menjadikan jasad Kornel Simanjuntak dibolehkan untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Ia gugur sebagai seniman dan prajurit tanah air. Namun demikian, keistimewaan Kornel Simanjuntak nampaknya tidak berlangsung lama. Ia hanya mampu menuangkan idealismenya dalam 4,5 tahun lamanya, sejak tahun 1942 hingga tahun 1946. Namun, dalam waktu yang pendek itu, setidaknya sudah 20 lagu ia tulis. Dan ia telah membuat pemuda Indonesia bergerak dan maju tak gentar membela yang benar. Demikian, Jejak Sang Komposer Perseban FM 91,2 Radio Kota Bati Terima kasih telah menonton!